Shalom, Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian Sebenarnya, semua orang ingin mencari kebahagiaan Dengan caranya masing-masing Ada yang mencari kebahagiaan dengan mengejar kekayaan Sebanyak-banyaknya Ada juga yang ingin bahagia dengan melampiaskan nafsunya Ada lagi yang melampiaskan kebahagiaan dengan Jalan-jalan keliling dunia Ada lagi yang haus kekuasaan Karena ia pikir dengan berkuasa ia bisa bahagia Sebenarnya, semua itu bisa membuat bahagia Tetapi, hanya sebentar saja Sementara Semuanya itu bahagia yang fana Atau semua Tidak nyata Sebab apa gunanya Semua itu Jika seseorang kehilangan nyawanya Demikian kitab suci mengingatkan Coba kita pikir baik-baik Apa gunanya kita Mengejar banyak hal di dunia ini Tetapi kalau kemudian jiwa kita binasa Kalau kemudian Tuhan menolak Kita semua Apa artinya Tentu semuanya itu menjadi sia-sia Karena kalau bisa menikmati pun Cuma sebentar Dan itu tidak bisa dibawa Kepada kekekalan Nanti kita dihakimi Tidak bisa bayar pakai uang Sebab penghakiman Tuhan Didasarkan pada perbuatan seseorang Pada bagaimana Ia memiliki hati Bagaimana ia menggunakan Semuanya itu Untuk apa Di Alkitab diberikan satu contoh Tentang orang kaya Yang bodoh Orang kaya yang bodoh adalah Ia sudah kaya Tetapi ingin mengumpulkan Lebih kaya lagi Demikian seterusnya Bahkan ketika ia sudah tua Ia masih terus Memengembangkan bisnisnya Padahal ia sudah sakit-sakitan Sehingga setiap saat bisa mati Bukannya bersiap-siap Berjaga-jaga Kalau setiap saat bisa mati Malah terus memfokuskan Pada bisnis yang tidak ada batasnya Alkitab mencatat bahwa Itulah orang kaya yang Bodoh Kalau kita benar-benar Berhikmat mengasihi Tuhan Tentu kita gunakan semuanya Untuk mengasihi Tuhan Demikian Selamat beristirahat Bapak Ibu Kiranya kebenaran malam ini Bisa Mengubah cara kita berpikir Cara kita hidup Cara kita menilai kebahagiaan Tuhan Yesus memberkati kita Amin Terima kasih Terima kasih.